Traveling around, walking in the evening time to Walmart Oke teman-teman Sekarang ini kita berada di Persimpangan Dimana Nama jalan ini adalah Yang lurus Kesana Itu namanya William Boulevard Dan yang belok kanan Namanya Kenner Veteran, jalan veteran Jadi saya start dari sini Mengajak teman-teman Jalan-jalan sore Seperti apa Suasana jalan-jalan sore di Daerah dekat Airport Jadi Kita akan jalan-jalan sore Menuju Walmart Dimana Walmart adalah Pusat perbelanjaan Yang cukup terkenal Banyak cabang-cabangnya Di seluruh Amerika Dan pusat terbesar juga Di Amerika Nah inilah Simpang Boulevard Inilah simpang jalan William Boulevard Dan Veteran Boulevard Jalan ini cukup Sibuk Lalu lintas Kendaraan Oke Di sebelah kanan Ada hotel Double tree hotel By Hilton Dan Red Red roof Oke Saya Mulai dari sini Sudah kelihatan Jalannya Cukup besar Satu ruas Ada tiga jalur Masing-masing Jadi Cukup Cukup besar juga Jalannya Teman-teman ya Oke Ini suasana Sore Dimana Cukup mendukung Cuaca Tidak panas Ya Nah Teman-teman Inilah Jalan Yang disediakan Pemerintah Di sini Untuk pejalan kaki Jadi Cukup aman Kita lihat Di depan Ada jalan Yang sudah Sediakan Untuk pejalan kaki Jadi teman-teman Yang belum subscribe Tolong di subscribe Biar channel ini Tetap terus berkembang Jadi Channel ini Nanti akan berisi Tentang Informasi Dimana Kota-kota Yang saya kunjungi Suasana Mungkin Suasana Di sore hari Mungkin Airpod Yang Saya Kunjungi Seperti itu Teman-teman Oke Di depan saya Ada Hotel Double Three Hotel Double Three By Hilton Ini hotel Yang Dekat Dengan Airport Nah Di depan ini Adalah Fasilitas Pejalan Kaki Sebelah Sebelah Sana Ada McDonald Cukup Strategis Kalau Nginap Di area Sini Teman-teman Untuk Tempat Makan Juga Dekat Oke Kita akan Melihat Halte Yang disediakan Seperti apa Untuk penumpang Turun naik Dari Bus umum Kita nyebrang Nah Di depan saya Ini Ada Kursi Teman-teman Coba Kita Mendekat Nah Dari jauh Kelihatan Kursinya Nah Inilah Halte Yang disediakan Teman-teman Untuk Penumpang Naik Dan turun Dari Bus Hanya sebuah Kursi Dan Tanpa Ya Atap Ya Jadi Saya juga Belum tahu Bagaimana Kondisinya Kalau hujan Bagaimana Masih ada Yang Naik Bus Tapi Kalau Dari Lihat Kondisi Seperti ini Mungkin Tidak Sebanyak Seperti Di tempat Kita Di Indonesia Yang naik Kendaraan Umum Ya Karena Saya lihat Sore ini Banyak Sekali Mobil Karena Jam kerja Sudah Habis Mereka Pada Pulang Kerja Dan Semua Memiliki Mobil Oke Kita Lanjutkan Dengan Jalan Kaki Jalan-jalan Sore Ke Walmart Jadi Ini Suasana Sore hari Di Kota Dekat Airport Cukup Nyaman Untuk jalan-jalan Sore Kita Kita akan Mengabdiri McDonald's Tidak Salabah Tidak 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 selamat menikmati jadi saya ambil di sebelah kanan jalannya karena mama itu di posisinya sebelah kanan jalan supaya kita tidak nyebrang-nyebrang lagi dari jalan yang satunya ini ada satu lagi kopi dan donat kopi dan donat saya rasa sudah tutup cukup ramai sekali di jalan karena jam kerja sudah habis jadi pada pulang kerja semua ya teman-teman oke kali ini video saya pakai suara ya teman-teman saya minta komentarnya dari teman-teman apakah lebih senang video tanpa suara atau pakai suara jadi tolong di tulis komentar ya teman-teman ada tanah kosong ini trotoar yang disediakan untuk pejalan kaki teman-teman kira-kira ya lumayan dan ya tidak bersih-bersih amat juga ya teman-teman banyak juga sampah-sampah yang berserakan di seberang sana teman-teman ada lagi fast food chickville ya 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 di depan saya ada yang nari-nari teman-teman coba kita lihat ya ini salah satu halte lagi yang naik bus ya seperti ini halte nya teman-teman tanpa atap hanya satu porsi mungkin mereka bapak ini lagi nunggu bus appreciate for your subscribe like and comment what's up you waiting bus you waiting bus waiting on the bus ok alright enjoy enjoy teman-teman ya teman-teman you wanna in my video alright haha ya teman-teman dia seneng sekali di rekam untuk di di rekam untuk dimasukkan ke youtube oke kita lanjut teman-teman satu lagi desi dark dinner yang lain sonic salah satu warna laba ya makin sore makin rame ini teman-teman 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 ada mobil yang rusak teman-teman Ya Sudah hampir dekat ya teman-teman Walmart Kita Jalan-jalan ke Walmart Teman-teman Jalan-jalan ke Walmart Japanese restaurant teman-teman Tolong tulis komentar ya teman-teman Bagaimana pendapat teman-teman tentang Fasilitas Pejalan kaki yang Ada di kota ini Ya menurut saya Bagus Tapi buat teman-teman Bagaimana Fasilitas ini sangat penting ya teman-teman Bagi Para pejalan kaki Kalau mau jalan sore-sore Atau yang ingin Jalan Atau olahraga Nari pagi Atau lari sore ya Teman-teman Kita nyebrang lagi Nah ini satu lagi halte Teman-teman Haltenya begini teman-teman Tapi di bangkunya ini ada iklannya teman-teman Lumayan buat Ini ya Pasang iklan Ya Oke kita lihat Ada tulisan Apa itu dia Boothstop A1 Veteran Oke Ke airport ini Harusnya Oke teman-teman Kita lanjut lagi jalan Walmot sudah dekat teman-teman Ya Tidak jauh amat dari tempat Tinggal Hotel yang saya tinggali Nah tadi Bapak tadi nunggu bis Sambil nari-nari teman-teman Ya Cukup menghibur Ya teman-teman Menghibur diri sendiri Nari-nari Oke di depan Di seberang ini Adalah dialer mobil teman-teman Toyota Terus Ceprolet Ya Ceprolet Ya itu ya teman-teman Kita lanjutin teman-teman Tokus Keprolet Bukum Jepang Bukum 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 jadi teman-teman video ini saya buat dengan suara karena salah satu subscriber saya menyarankan untuk dikasih suara dan diberi penjelasan jadi tidak diam saja sehingga video ini terasa hidup teman-teman jadi sekali lagi teman-teman tolong ditulis komentar ya kalau video ini cukup bagus dengan suara atau tidak jadi sambil jalan sambil merekam ada penjelasannya teman-teman ya di depan ada Burger King ini teman-teman ini komplek sudah masuk komplek Walmart jadi kita akan nyebrang ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari sini sudah kelihatan Walmart nya teman-teman kita cari posisi untuk nyebrang masih masih banyak pengubil yang melintas teman-teman kita tunggu sekarang kita nyebrang teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini ini drive-throw untuk pesan makanan ya teman-teman oke kita sudah masuk di komplek Walmart teman-teman sebelum sebelum sampainya kita ada ketemu the home depot akhirnya cukup luas ya teman-teman disini jadi seperti the home depot ini menyediakan parkir yang gratis ya saya rasa ya jadi semuanya di satu komplek ini perusahaan-perusahaan besar the home depot and the Walmart ya inilah suasana dimana parkir tempat perbelanjaan ya teman-teman el менing tempat termos 2 parah ma selamat menikmati oke teman teman kita sudah hampir sampai di walmon nah teman teman sudah lihat kan logonya itu tulisannya walmart ini salah satu supermarket terbesar di amerika dimana mana ada ya cabangnya kalau diberi komentar teman teman apakah teman teman minta untuk masuk ke dalam atau sampai disini saja ini suasana sore di walmart ini parkirannya teman teman trolinya ada di luar teman teman banyak sekali no hiring itu ada lawangan kerja di walmart di malam ini di malam di malam ini ini yang warmat teman-teman cukup luas parkirannya grocery home dan permasi oke teman-teman tulis komentar masuk atau tidak saya tunggu komennya kalau masuk saya akan buatkan video masuk next time karena saya akan cek dulu apakah bisa buat video di dalam atau tidak ya nah ini suasana suri disini ternyata ada motor satu teman-teman ada motor satu ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati like for your subscribe, like, and comment oke teman-teman mungkin sampai disini dulu videonya kita sudah sampai di Waman terima kasih telah menonton sampai selesai tolong di subscribe supaya channel ini tetap berkembang selamat sore selamat menikmati Terima kasih.